Halo guys, welcome back di MyTechAudio dan ini adalah Anchor Soundcore Boost. Kalau kalian mungkin pernah denger ya, speaker ini memang merupakan modifikasi dari Anchor Soundcore Boost generasi pertama yang udah keluar mungkin sekitar 4-5 tahun lalu dan akhir-akhir ini juga banyak banget viewers di channel ini yang nge-request untuk MyTechAudioReview speaker satu ini. Ya, ini kayaknya banyak banget di antara viewers channel ini yang fanboynya Anchor. Bercanda guys, no offense di sini, saya pun juga suka beberapa produknya Anchor kok. Sebagai informasi ke kalian, Anchor Soundcore Boost ini saya beli dengan duit saya sendiri di harga Rp799.000 dan sama seperti kebanyakan produk Anchor lainnya, datang dengan kelengkapan unit speaker, USB-C to USB-A cable, kertas petunjuk, dan kartu garansi. Tapi nggak ada kabel auxiliary. Ya, kalian tahu sendiri kenapa. Dan seperti biasa ya, saya akan bahas keunggulan dan kekurangan dari speaker satu ini di review kali ini. Kalau gitu sekarang, kita langsung mulai ke reviewnya teman-teman. Wah, dilihat dan dirasakan dari fisiknya aja, Anchor Soundcore Boost ini menurut saya berasa banget vibes klasiknya gitu. Tapi, dengan pilihan material dan desain yang masih berkelas menurut saya. Kesan klasik di sini nggak mengejutkan sih, mengingat versi original dari Anchor Boost ini memang sudah bertahun-tahun berada di pasaran. Materialnya sendiri menggunakan semacam mid-silicon gitu di sekujur bodinya, dan fabric alias kain tipis di bagian grill speaker. Ya, fabricnya lebih tipis daripada yang ada di JBL Flip 5 atau speaker-speaker Sony dan angle. Di tengok dari atas, kita jumpain nggak kurang dari 5 buah tombol. Volume up dan volume down, play pulse, fitur bass up buat nge-boost bass di sini, dan tombol power on-off. Yang di sini, anehnya paling susah buat diteken dibandingin tombol-tombol lainnya. Ya, untungnya meskipun agak keras di sini, tekan satu kali udah cukup buat nyalain speakernya. Nggak perlu tekan tahan lama-lama seperti di beberapa bluetooth speaker. Di bagian kanan ada fitur NFC. Ini udah cukup langka banget ditemuin di bluetooth speaker keluaran terbaru. Jadi, NFC ini untuk pairing selain via bluetooth pairing secara langsung. Ini fitur agak jadul, yang beberapa tahun lalu memang sangat membantu sih, di saat teknologi bluetooth masih belum sebagus sekarang. Ya, tapi gimana pun fitur NFC is still nice to have di sini. Lalu yang sangat saya suka dari Anchor Sound Core Boost ini, ada 4.LED indikator level baterai, yang selalu menyala di bagian atas. Sangat mudah untuk dilihat dan membantu banget buat tahu level baterai secara langsung. Baterainya sendiri sih, kalau dipakai full non-stop di volume 50% dengan fitur Base Up aktif. Dan dengan playlist yang biasa saya pakai buat tes baterai, saya dapetin hasil 13 jam 16 menit. Ya, ini sesuai dengan klaimnya, 12 jam. Nggak jauh-jauh beda di sini. Kalau baterainya udah habis, bisa di-charge pakai USB-C port yang ada di samping speakernya ini, teman-teman. Di sini juga disediain port USB-A buat nge-charge perangkat lain, teman-teman. Sayangnya, bukan buat nge-play lagu via flash disk. Jadi, speaker ini juga bisa berfungsi sebagai power bank. Di antara kedua port, ada tombol kecil untuk masuk ke mode TWS. Jadi, Sound Core Boost ini bisa kalian pairingkan dengan sesama speaker Sound Core Boost lain, untuk memainkan musik secara lebih stereo di sini bisa dibilang. Tapi sayangnya, di Sound Core Boost ini, sudah kita nggak jumpain jack 3,5mm. Sama seperti Anchor Sound Core 3, JBL V5, Sony XB23. Ya, sayang banget di sini. Nggak bisa dipakai via koneksi kabel. Sekarang, kalau bicara soal ketahanan air, Anchor Sound Core Boost udah IPX7 rating. Berarti, udah tahan ditenggelemin dalam 1 meter air selama 30 menit, teman-teman. Sudah saya tes sendiri, dan Anchor Sound Core Boost unit saya ini masih bisa berfungsi normal. Sampai sekarang. Dan seperti kebanyakan speaker Anchor, Anchor Sound Core Boost juga sudah disupport oleh app. Fitur yang sejujurnya masih cukup langka, dijumpai di Bluetooth speaker dengan harga di bawah 1 juta. Dan tentunya di sini, kalian akan dapetin pengaturan equalizer dengan berbagai preset. Ada voice, chill, dan flat. Biasanya sih, saya pakai EQ voice, teman-teman. Karena by defaultnya, audionya Sound Core Boost ini terlalu dark buat selera selaya pribadi. Dan waktu saya tes di outdoor, ketika saya berjalan membawa speaker ini yang sedang memainkan musik, menjauhi source audio saya, which is HP saya di sini. Saya bisa berjalan hingga sejauh 57 meter, hingga sinyal Bluetooth mulai mengalami gangguan atau stutter. Dan hasil ini termasuk salah satu yang terbaik di antara Bluetooth speaker dengan Bluetooth 5 yang pernah saya tes selama ini. Namun di sini sayangnya, dia belum support untuk pairing dengan banyak speaker Anchor sekaligus gitu ya, untuk nge-play music secara bersamaan, seperti yang ada di JBL atau Sony. Keurusan video lag sekarang, dibuat video streaming rata-rata cukup solid. Netflix, Mola, Disney, aman-aman aja menurut saya. Saya cuma notice ada minor delay sedikit banget ketika saya bener-bener ngritisin ya, saat dipakai buat nonton YouTube di Android saya. Itu pun minor banget. Lalu kalau kalian tanya ke saya, Bang, apakah speaker ini sudah support untuk connect ke dua device secara bersamaan? Jawabannya sayangnya, belum di sini. Speaker ini cuma bisa connect ke satu perangkat aja di saat yang bersamaan. Fitur multi device connection ini masih saya jumpain paling cuma ada di speaker JBL atau Sony sejauh ini. Tapi, nggak seperti kebanyakan speaker JBL, Anchor Sankor Boost ini sudah dilengkapi dengan microphone. Jadi kalian bisa gunakan Anchor Sankor Boost ini sebagai speakerphone di sini. Untuk kualitas mic-nya sendiri ketika dipakai buat telepon, kita dengerin call sample berikut ini, teman-teman. Tes 1, 2, 3, tes 1, 2, 3. Ini adalah call sample ketika saya call menggunakan microphone dari iPad saya. Sekarang, kita akan coba berpindah ke Bluetooth speaker Anchor Sankor Boost. 3, 2, 1. Oke, teman-teman. Tes 1, 2, 3. Tes 1, 2, 3. Ini adalah call sample ketika saya call menggunakan microphone dari Anchor Sankor Boost. Bagaimana menurut kalian call quality dari microphone di Anchor Sankor Boost ini, teman-teman? Sekarang, kita kembali ke video review. Oke, teman-teman. Tiba saatnya audio test. Silahkan kalian pakai earphones atau headphones kalian. Atau perangkat audio apapun yang kalian punya. Dan kita akan dengerin audio sample, a.k.a. mungkin lebih ke arah agak bass battle, yang sudah saya provide sekarang. Yuk. Terima kasih telah menonton! 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 lagu-lagu EDM, R&B lagu-lagu yang bass focus gitu atau di lagu-lagu slow rock dengan pergerakan gitar bass yang cukup lambat. Jujur, saya lebih prefer output bass dari Anchor Sound Corpus ini daripada di JBL Free 5 atau bassnya Eagle Elite XL tapi, begitu berpindah ke lagu-lagu yang punya pergerakan bass yang cepat, terutama kayak lagu-lagu rock dengan permainan gitar bass yang cukup cepat di sini perpindahannya. Misal kayak di lagu Jack of Speednya stili dan gini, bass di Anchor Sound Corpus mulai terdengar kurang bisa mengikuti kelincahan bass di lagu ini mulai keteteran di sini. Karena decay-nya memang cukup lambat kalau dibandingin sama JBL Free 5 atau Eagle Elite XL. Untuk decay-case seperti ini, kita bisa pindah ke mode voice atau bahkan matikan aja fitur bass up di speaker ini sehingga suara yang dihasilkan jadi jauh lebih balance di sini. Sedangkan JBL Free 5 punya bass yang agak lebih lincah secara pergerakannya dan bass bagian bawah alias sub-bass-nya juga lebih minim di boost dibandingkan di Anchor Sound Corpus jelas ya, namanya aja boost sedangkan untuk Eagle Elite XL bass bawah atau sub-bass-nya juga gak kalah berasa kok namun soal tekstur bass, saya rasa bass di Anchor Sound Corpus atau JBL Free 5 bisa terdengar lebih empuk, lebih bulat gitu, lebih rich overall daripada bass di Eagle Elite XL. Sekarang, gimana dengan lenyes S809? Seperti yang bisa kita prediksi, lenyes S809 di sini masih menang secara power dan kuantitas bass. Bass bagian bawahnya paling melimpah di sini, agak lebih daripada yang dihasilin Anchor Sound Corpus. Namun kembali lagi, tentunya bass keluaran lenyes S809 ini bukan tipe yang bersih ya secara tekstur dan kebulatan bass, Sound Corpus dan JBL Free 5 jauh lebih bersih dan kalau secara subjektif nih pribadi, kalau kalian tanya ke saya mana yang lebih saya pilih? Bass-nya Sound Corpus atau bass-nya JBL Free 5? saya masih sedikit lebih condong ke JBL Free 5 sih karena yang pertama, saya bukan bass heads lalu yang kedua, karena saya memang lebih suka bass yang lebih terkontrol aja di sini. Don't get me wrong teman-teman, jangan salah paham bass di Anchor Sound Corpus sebenarnya punya kontrol yang cukup baik menurut saya ya tapi di sini, Flip 5 bisa mengontrol itu lebih lagi aja meskipun, harus saya akuin teman-teman kalau dipakai buat, katakanlah nonton film horror, thriller atau buat dengerin lagu-lagu EDM atau lagu-lagu Mellow yang nge-bass gitu bass di Anchor Sound Corpus bakal lebih imersif dan lebih fun di sini prediksi saya, kebanyakan bass heads bakal lebih suka bass-nya Sound Corpus daripada JBL Free 5 oke, saya sudah bicara panjang lebar soal bass sekarang, kalau bicara soal mid-range di antara speaker-speaker di audio sample tadi secara ranking subjektif saya menurut saya JBL Free 5 masih yang paling oke secara tekstur dan artikulasi dari mid-range-nya sementara mid-range Anchor Sound Corpus terdengar jauh lebih warm dan cukup memboost lower mid alias mid-range bagian bawah sehingga suara cowok yang tipenya suara-suara berat gitu bakal berasa lebih natural di sini dan petikan gitar akustik terdengar lebih tebal juga vokal dan mid-range di Anchor Sound Corpus ini menurut saya bukan tipe yang forward jelas ya, bukan tipe yang maju tapi sebenarnya dia juga bukan tipe yang mundur alias recess lebih ke kayak ada di tengah-tengah gitu dia presentasiinnya hanya aja, karena bass-nya di sini dominan mid sama vokal dari Anchor Sound Corpus ini sering kali juga tertutup oleh bass-nya rentan banget dan sekali lagi, secara tekstur, artikulasi vokal, dan instrumen-instrumen JBL Free 5 paling oke di sini setelah Flip 5 dan Anchor Boost berikutnya baru diikuti oleh Eagle Elite XL dan Lengyes S809 by the way, Lengyes S809 gak akan saya bahas lagi ya karena tujuan saya ngikutin S809 ini di komparasi kali ini sebenarnya cuma buat compare bass-nya aja teman-teman dan karena kebetulan dia berada di price range atau kisaran harga yang mirip-mirip sama Anchor Sound Corpus power-nya pun juga gak imbang dibanding speaker-speaker lainnya di sini dan secara resolusi dan artikulasi mid-range dan treble-nya Lengyes S809 masih kalah dari 3 speaker lainnya di sini suara upper mid kayak S dan treble di Lengyes S809 juga yang paling nusuk bisa dibilang daripada 3 speaker lainnya di sisi lain Eagle Elite XL bisa kasih treble yang lebih forward lebih maju lebih keluar daripada treble di Anchor Sound Corpus yang di sini lebih rentan buat tenggelam karena bass-nya cukup dominan tapi menariknya di sini treble keluaran Anchor Sound Corpus saya merasa punya resolusi yang lebih oke terdengar lebih realistis daripada treble di Eagle Elite XL contoh suara snare, cymbal terdengar kayak lebih realistis aja di Anchor daripada di Elite XL sementara treble Sound Corpus versus JBL Flip 5 treble di Flip 5 jelas lebih maju lebih berasa hentakannya misal hentakan suara snare, suara cymbal berasa lebih nyergap gitu di JBL Flip 5 bahasa audionya itu apa ya mungkin ke attack-nya itu lebih berasa di JBL Flip 5 dan treble-nya juga overall lebih extended lebih punya extension daripada treble di Anchor Sound Corpus di sini yang agak lebih cepat roll off namun lagi-lagi secara artikulasi somehow saya merasa treble di Anchor Sound Corpus terdengar agak lebih akurat agak lebih nggak terkesan terkompres atau digital dibandingkan treble-nya JBL Flip 5 jadi pada akhirnya kembali soal selera teman-teman apakah lebih pilih treble JBL Flip 5 yang di sini lebih forward lebih maju lebih sparkle juga di sini lebih keras volumenya atau treble di Anchor Sound Corpus yang cenderung tenggelam tapi sedikit lebih oke secara resolusinya oke sebagai kesimpulan kalau boleh saya tarik kesimpulan teman-teman buat para bass heads akut yang lagi cari small speaker bassy namun yang masih bisa saya rekomendasikan secara overall kualitas dan fleksibilitas audionya dan harga di bawah sejuta yes Anchor Sound Corpus ini cocok buat kalian maybe buat non-bass heads pun saya yakin Anchor Sound Corpus ini masih bisa menjadi alternatif yang kuat banget di market bluetooth speaker harga 700 ribuan ini mengingat melalui app-nya alias aplikasinya ini kita bisa ubah-ubah equalizer sesuai selera kita secara fleksibel banget rival small speakers lain di harga segini sih saya rasa ada di saudara sendiri Anchor Sound Corp 3 lalu 3-bit X Sound Surf dan bahkan Anchor Sound Corp Icon Plus yang harganya 200 ribu lebih murah dan gak lupa disini thank you juga buat teman-teman yang sudah rekomenin speaker ini untuk My Tech Audio Review kira-kira itu dulu aja yang bisa saya sampaikan di video kali ini sampai jumpa di video selanjutnya see you stay safe semua ya bye bye